Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini Semoga kabar kalian semua masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin Di sini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Yaitu pembelajaran olahraga atau PJUK Awal semester 2 Sebelum kita belajar pembelajaran olahraga Marilah kita terlebih dahulu berdoa Supaya pembelajaran pada hari ini diberikan Kelancaran dan ilmu yang manfaat oleh Allah SWT Amin Yolah hadirin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim sayulillahimul fatiha A'udu billahi minashaym tanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'im Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladina'an ma'am ta'alaihim Nghoiril mangdu bi alaihim Walaukundalini Amin Alhamdulillah arrohmanirrohim Ya pada pembelajaran PJUK Di awal semester 2 ini Kita akan Mempelajari sedikit Tentang Gerak bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai Ya Aktivitas senam lantai Apa yang dimaksud dengan senam lantai Senam lantai adalah senam atau kegiatan olahraga yang gerakannya dilakukan pada lantai dan biasanya menggunakan alas berupa matras Jadi senam lantai menggunakan alas berupa matras Matras itu hampir menyerupai kasur Tapi matras itu khusus untuk olahraga Matras berfungsi sebagai alat bantu untuk mengurangi terjadinya kecelakaan Hal itu dikarenakan saat melakukan gerakan senam lantai sering bersentuhan langsung dengan lantai Jadi untuk mengurangi terjadinya kecelakaan pada waktu memperagakan latihan senam lantai Dalam praktiknya senam lantai banyak menggunakan gerakan seperti berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, bertumpu dengan kaki dan juga tangan untuk melatih keseimbangan Nah disini di tema 5 ini yang kita bahas senam lantainya adalah gerakan bertumpu dan keseimbangan Salah satu gerakan dasar pada senam lantai adalah gerakan bertumpu Gerakan bertumpu bisa menggunakan kaki sebagai tumpuan Bisa juga menggunakan tangan Contoh gerakan bertumpu menggunakan kaki adalah gerakan menirukan pesawat terbang Gerakan menirukan burung bangau Kedua gerakan ini bertujuan untuk melatih keseimbangan Selain itu ada juga gerakan bertumpu menggunakan kedua kaki Yaitu gerakan menirukan kata meloncat Nomor satu yaitu kombinasi gerakan bertumpu dan keseimbangan menirukan pesawat terbang Gerakan menirukan pesawat terbang bertumpu pada satu kaki Kedua tangan direntangkan ke samping untuk menjaga keseimbangannya Gerakan sikap menirukan pesawat terbang melatih keseimbangan Serta konsentrasi agar lebih fokus dalam menyeimbangkan tubuh Itu adalah latihan gerakan menirukan pesawat terbang Itu ada gambarnya Di sini ada tahap untuk cara melakukan sikap menirukan pesawat terbang Jadi yang pertama posisi badan kita berdiri tegak Selanjutnya kedua tangan direntangkan ke samping Nah selanjutnya badan dibungkukkan membungkuk bersama kaki kiri bisa sebaliknya Jadi kaki kiri bisa kaki kanan bisa ya diangkat sehingga posisi badan dan kaki menjadi tegak lurus Seperti gambar yang di bawah Nah tegak lurus Posisi pandangan tetap menghadap ke depan Salah satu kaki ya kaki kanan Salah satu kaki kaki kanan atau kaki kiri bisa menjadi tumpuan Terus ditahan gerakannya sebentar sambil kalian berhitung Itu adalah gerakan menirukan pesawat terbang Jadi untuk melatih keseimbangan kalian Yang kedua Kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan menirukan burung bangau Yang ini sama Ini adalah tujanya juga Melatih keseimbangan Ini juga bertumpu dengan satu kaki Menirukan gerakan burung bangau juga melatih keseimbangan tubuh Nah gerakan ini juga bertumpu pada satu kaki Itu adalah gambar contoh Gerakan menirukan burung bangau Caranya juga berdiri tegak Yang pertama kedua tangan direntangkan ke samping Diangkat salah satu kaki dan ditekuk ke depan Salah satu kaki juga menjadi tumpuan Juga sama ditahan Ditahan dengan beberapa hitungan Jadi ditahan Kalian bisa berhitung Selanjutnya gerakan meloncat Gerakan meloncat adalah gerakan yang menirukan jalannya hewan kata Atau kata meloncat Gerakan ini dilakukan meloncat dengan kedua kaki bersama-sama Menyerupai lompatan yang dilakukan oleh kata Gerakan meloncat ke depan dilakukan harus berulang-ulang Jadi tidak hanya satu kali saja Gerakan mendaratnya juga serupa dengan gerakan mendaratnya yang dilakukan oleh kata Yaitu dengan menggunakan kedua kaki Serta menggunakan kedua tangan sebagai tumpuan keseimbangan Jadi itu dilihat gambarnya meloncat Jadi awalnya jongkok Tumpuannya kaki sama tangan Kedua-duanya kedua kaki dan kedua tangan Setelah itu mendaratnya juga menggunakan kedua kaki sebagai tumpuan Mendaratnya menggunakan kedua kaki sebagai tumpuan Gerakan meloncat Gerakan meloncat meningkatkan kekuatan otot terutama otot kaki Demikian penjelasan dari Pak Iksan Yang tidak terlalu banyak Semoga Yang pembelajaran Tentang bertumpu dan keseimbangan Bermanfaat bagi anak-anak kelas 3 semuanya Apabila ada penjelasan Cara Pak Iksan menerangkan Ucapan Atau kata-kata Di pembelajaran Yang kurang baik Pak Iksan mohon maaf Yang sebesar-besarnya Untuk Pak Iksan Pesan untuk kelas 3 Tetapi jaga kebersihan Dan kesehatan Tubuh kalian Jika keluar rumah dan bermain Jangan lupa menggunakan masker Rajin mencuci tangan Berolahraga Dan konsumsi makanan dan minuman yang bergisi Tetap semangat Kalian belajarnya Di rumah Dan mengerjakan tugas di rumah Walaupun Kondisi Wilayah kita Sekarang masih seperti ini Sekalian kerjakan Tugas latihan soal PJUK Dengan teliti dan dengan benar Demikian Untuk pembelajaran PJUK hari ini Sekali lagi Kalau ada kata-kata Pak Iksan menjelaskan Yang kurang berkenan Pak Iksan mohon maaf Yang sebesar-besarnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!